Pada video kali ini kita akan update pergerakan Bitcoin, ini quick update teman-teman ya karena besok pagi jam 7 itu monthly candle dan weekly candle itu open dan kita harapkan bahwa BTC itu tidak menurun dari level saat ini ke harga yang lebih rendah which means kita punya level support di level 157.900 jadi harapannya besok jam 7 itu ya mungkin aja ada koreksi tapi koreksinya koreksi kecil yang perlu kita khawatirkan adalah di saat kita melihat besok itu BTC close di bawah 57.900 jadi mulai saat ini sampai nanti jam 7 kita harus melihat BTC tertahan pada level saat ini nah tadi siang kita kan live ya dan mempredisikan akan ada terjadi penurunan kita sudah melihat BTC ini menurun ke level support yang kita harapkan jadi teman-teman yang menyimak beberapa level support yang perlu diperhatikan kan tadinya disini ada satu juga kan yang lebih kecil tapi udah gue hapus kayaknya ya ya udah gue hapus nah terus tadi siang juga gue mention bahwa ini adalah neckline dari yang teman-teman bilang ini adalah head and shoulder harapannya adalah tertahan pada level tersebut nah ini kalau nggak salah ya nah disini dia penurunannya kan ini dia karena disini AB dan C kalau kita lihat berdasarkan Elliot waves pun pada dasar disini koreksi ABC nya itu udah selesai dari Elliot 1,2,3,4,5 disini AB dan C nah kalau kita lihat berdasarkan Elliot wave lagi dan kita tarik Fibonacci dari bawah sini terus ke atas sini maka kita mendapatkan BTC itu retrace di atas Fibonacci 0,5 yang dimana tepatnya adalah Fibonacci 0,382 nah ini adalah pertanda baik untuk BTC sebenarnya ya karena untuk mendukung impuls 1 dan 2 BTC itu pada wave pertama ini harus tahan atau retrace di atas Fibonacci 0,618 agar BTC bisa melanjutkan tren ke harga yang lebih tinggi kalau teman-teman lihat juga disini kan kita menggambarkan 2 channel ya teman-teman melihat bahwa BTC ini sedang berada pada fase retesting sebenarnya nah terus kita lihat juga disini ada ascending channel atau teman-teman mau sebut ini sebagai bear flag juga gak jadi masalah cuma sekarang belum confirm menjadi bear flag karena BTC belum breakdown dari level support horizontal dan juga belum breakdown dari level support trendline nya nah untuk saat ini masih ada potensi naik karena apa BTC pada level saat ini berada pada channel bawah terus kalau kita lihat berdasarkan Elliot wave disini kan ada diagonal 1, 2, 3, 4, dan 5 terus abis itu ada koreksi A, B, dan C maka pada level saat ini diharapkan besok volume nya juga naik karena memang hari ini volume nya agak sepih 32 miliar dollar nah jadi kita akan melihat mudah-mudahan besok terjadi kenaikan pada level saat ini expect gue disini adalah kenaikan 3 atau impulse 3 yang dimana lebih bullish daripada Elliot 1 nya dan kalau kita ukur berdasarkan harmony pattern disini itu masuk banget sebagai 5.0 rasionya jadi kita harus memperhatikan level resistance dari sini ya kita tinggal melihat pada time frame kecil aja karena memang time frame 1 jam belum memberikan sinyal boost divergence tapi histogram ini sudah negatif lalu kita bisa melihat bahwa MACD pada time frame 1 jam ini berpotensi untuk golden cross which means ini adalah pertanda baik tinggal kita melihat aja nanti sekitar jam 7 pagi waktu Asia kalau lihat pada time frame 15 disini sudah ada indikasi RSI dan juga MACD memberikan sinyal bullish divergence jadi pada level saat ini malam ini BTC itu membangun sebuah fondasi terlebih dahulu ya dan sideways di atas level supportnya ini agar terkonfirmasi bahwa level support saat ini adalah kuat untuk potensi kenaikan dari si 5.0 nya sendiri yang pertama adalah ke harga 64.200an disini ya kalau kita ukur berdasarkan Fibonacci extension disini ada Fibonacci 0.618 dan 0.5 yang dimana 0.5 dan 0.618 ini reacting sebagai level resistant jadi pada level tersebut nantinya akan kembali konsolidasi untuk retesting karena disini ada level resistant lalu kembali meneruskan trendnya jadi diharapkan disini ada hidden bullish divergence agar terkonfirmasi kembali lagi bullish kalau untuk target price yang masih sama kan ada 2 berdasarkan skenario kita tadi siang pertama yang 0.886 berarti cocoklah disini ya kembali lagi nya ke 0.618 disini atau ke Fibonacci 113 atau 1272 disini nah untuk entry point teman-teman kalau teman-teman belum jaring pada level support saat ini ya nggak usah dipaksain jadi teman-teman tunggu aja terlebih dahulu BTC itu breakout dari level resistant trendline nah disini pada time frame yang lebih kecil kita pakai time frame 15 menit aja ya biar kelihatan teman-teman disini kan melihat diagonal ending ya 1, 2, 3, 4, dan 5 lalu A, B, dan C dan berhubung kita melihat juga BTC memberikan sinyal bullish divergence pada time frame 15 maka indikasinya adalah kembali reversal pada level saat ini perhatikan Fibonacci 0.786, 0.886 karena level resistance saat ini itu adalah 0.786, 0.886 cuma kalau berdasarkan cypher ya pasti acuannya adalah Fibonacci 0.886 tapi tidak menutup kemungkinan Fibonacci 0.886 itu reacting as a resistance level juga karena pada B nya disini juga adalah level resistance minor disini ya yang perlu kita perhatikan di harga 62.300an so ini adalah buy long positions teman-teman Fibonacci 0.618 0.5 apabila pada level tersebut nanti ternyata terkoreksi kembali perhatikan 0.618 0.5 sebagai level support atau buy long positions teman-teman karena kalau kita ukur disini kan garis trendline nya terus kalau kita lihat berdasarkan harmony pattern pun ini adalah X ini adalah A disini adalah B disini adalah C disini adalah D ini adalah cypher nya kalau yang barusan gue sebut disini mulai dari X adalah butterfly nya nah kita taruh di C berdasarkan X sama A maka target price nya itu ya sesuai disini berarti Fibonacci 0.886 di harga 62.600 ya gak usah buru-buru kalau teman-teman ragu untuk masuk disini gak usah dipaksain ya at least teman-teman lihat ini aja ya sebagai acuannya nah gue harap BTC itu tidak breakdown dari level support ini ya agar meneruskan trendnya ke harga yang lebih tinggi apabila besok ternyata breakdown dari level support ini maka kita akan melihat level support lagi nih Fibonacci 236 di harga 57.900 perhatikan level ini sebagai level support besok itu yang pertama yang kedua nanti kita akan melihat skenario lagi apabila BTC ini breakout dari Fibonacci 236 yang di harga 57.900 karena bahaya banget kalau BTC ke 57.900 penurunannya akan cukup sangat dalam nanti penurunannya kita akan melihat berdasarkan IMEI 50 dan IMEI 100 daily time frame karena IMEI 50 itu 54.900 IMEI 100 daily time frame 50.500 ini adalah support dari daily time frame yang perlu kita perhatikan pada level saat ini apabila memang 57.900 tidak menahan harga untuk kembali lagi reversal acuan saat ini level support ini dulu aja ya 60.300 sampai dengan 60.000an ya update BTC cukup sampai disini gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup telegram untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup telegram selamat datang untuk yang sudah subscribe juga terima kasih banyak sudah subscribe untuk yang belum bergabung linknya di deskripsi tinggal di klik aja link ID-nya ikutin step-step-step-nya gue Faye Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya teman-teman I'll see you guys on next video Peace out sub indo by broth3rmax